Pemirsa potensi pertumbuhan Mayora sejalan dengan prospektif bisnis konsumer goods. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Mayora bersama dengan analis MSI Sekuritas, Muhammad Rudi. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Mbak Elisa, apa khabar? Baik Mas Rudi, ini kalau kita lihat terkait dengan Mayora sendiri atau kinerja Mayora. Kita lihat dalam saat ini meski penjualannya turun, tapi laba Mayora tetap naik. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan kinerja Mayora ini? Kalau dikatakan oleh manajemen sendiri, memang beberapa efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan berhasil. Di mana memang ini menurunkan dari kos-kos Mayora sendiri. Selain itu juga, Mayora juga berhasil mendapatkan other income yang memang dihasilkan dari selisih kursus. Yang memang ini menyebabkan untuk laba Mayora sendiri bisa bertumbuh hingga double digit pada first half semester 1 di 2020 ini, Mbak Elisa. Tapi Anda melihat sejauh mana sih pandemi ini mempengaruhi sektor consumer goods industry, terutama untuk Mayora? Oke, kalau Mayora ya, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di consumer goods, saya rasa memang ada penurunan namun tidak terlalu signifikan. Kenapa? Hal ini disebabkan produk-produk yang dihasilkan oleh Mayora sendiri, adanya pandemi atau tidak adanya pandemi pun masyarakat akan tetap mengkonsumsi. Sehingga memang untuk dari kinerjanya sendiri, penurunan pendapatannya pun tidak terlalu signifikan. Kurang lebih hanya 8% untuk pendapatan Mayora melama di semester 1 2020 ini, Mbak Elisa. Oke, kalau secara fundamental sendiri Anda melihatnya seperti apa fundamental Mayora selama ini? Oke, kalau di semester 1 ini memang ekspornya tidak terlalu bagus ya, yang disebabkan memang dari negara-negara tujuannya seperti Tiongkok sendiri, itu sempat lockdown ya di kuartal pertama dan kuartal kedua. Itu yang memang menyebabkan kinerja dari pendapatannya Mayora di semester pertama ini tidak terlalu menarik. Namun, yang menjadi catatan pentingnya adalah saat ini Tiongkok sudah mulai kembali normal ya. Bisa dikatakan dari GDP-nya sendiri sudah mulai bertumbuh. Aktivitas ekonominya sendiri juga sudah mulai bertumbuh untuk di negara Tiongkok. Sehingga memang di semester kedua untuk Mayora sendiri itu berpotensi untuk adanya perbaikan dari sisi pendapatannya. Diimbangi juga dengan efisiensi-efisiensi yang sudah berhasil dilakukan oleh Mayora sampai saat ini, Mbak Elisa. Ya, nah ini tadi ya terkait dengan ekspor, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Mayora mengekspor air mineralnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, harus adakah strategi yang dilakukan oleh Mayora? Bagaimana juga dengan produk-produk lainnya yang diekspor? Oke, kalau berbicara dengan ekspor dari Mayora sendiri, saya rasa Mayora masih bisa untuk melakukan ekspor yang cukup baik ya. Karena memang manajemen sendiri mengatakan bisa untuk tetap mendistribusikan ke 100 negara. Dimana memang negara-negara lain pun sebenarnya tidak melakukan atau menutup dari pasar ekspor impornya. Sehingga memang ini masih menjadi prospek yang cukup menarik di Mayora sampai, bisa kita katakan, sampai 2021. Jadi, produk-produknya sendiri yang tadi saya katakan seperti biskuit, permet, lalu kopi. Kopi yang juga salah satu produk yang saat ini tidak hanya di Indonesia dan juga di luar negeri pun juga sedang booming ya. Sehingga itu yang menjadi prospek yang cukup baik untuk Mayora ke depannya, Mbak Elisa. Kalau kita berbicara dengan produk customer goods, tentunya banyak juga pesaing-pesaingnya yang bergerak di bidang ini. Anda melihat bagaimana daya saing Mayora sendiri? Kalau berbicara dari pendapatan dan kinerja, Mayora saya rasa saat ini sudah cukup inline ya dengan strateginya. Bisa dikatakan kalau kita lihat sendiri dari aktivitas laporan keuangan sendiri masih cukup bagus. Selain itu juga dari PE-nya sendiri masih bisa dikatakan stabil dibandingkan dengan emiten lainnya yang sejenis dengan Mayora sendiri. Di mana memang untuk PE dari Mayora sendiri masih bisa dikatakan rendah, bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan pesaingnya seperti Unilever, Mbak Elisa. Oke, nah ini terkait dengan anak usaha, Mas Rudi ada obligasi 500 miliar untuk anak usaha. Anda melihat kinerja anak usaha Mayora seperti apa? Oke, obligasi yang akan diterbitkan sendiri memang lebih kepada anak usaha yang bergerak di bidang kopi ya, Torabika. Yang itu memang yang tadi saya katakan, dengan kekuatan Mayora untuk produk kopinya sendiri yang saat ini juga memang kopi menjadi komunitas yang cukup hits ya. Atau minuman yang cukup favorit untuk saat ini. Itu yang mendorong untuk Mayora sendiri meningkatkan dari modal kerjanya yang memang dihasilkan dari obligasinya saat ini. Selain itu juga rating yang dihasilkan dari obligasi ini cukup menarik, kurang lebih double A ya. Itu memang mencerminkan bahwa untuk tingkat risikonya sangat rendah sekali dari Mayora. Jadi saya rasa ini tujuan-tujuan dari corporate action dari Mayora sendiri saya rasa sudah cukup bagus Mbak Elisa. Oke, baik kita akan lanjutkan terkait dengan corporate action Mayora. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.